Intro Saya berada di Guruntalo, provinsi yang unik. Kenapa? Karena sudah merdeka sebelum Indonesia merdeka. Bayangkan 23 Januari 1942 telah memproklamasikan kemerdekaan, menyanyikan Indonesia Raya, menaikkan bendera merah putih. Siapa tokoh yang begitu berani melakukan proklamasi di tahun 1942? Dia bernama Nani Wartabone. Sebulan setelah Wartabone memproklamasikan Guruntalo, tepatnya 26 Februari 1942. Jepang mendarat juga di Guruntalo ini, lalu memaksa penduduk untuk tunduk pada Jepang. Rakyat yang mempihak Wartabone melakukan mogok masal, sehingga Guruntalo menjadi seperti kota mati. Dan Jepang tidak bisa mengambil keuntungan dari sebuah kota yang mati. Maka Jepang memfitnah Wartabone, menangkapnya setahun kemudian, yaitu 30 Desember 1943. Membawanya ke Manado dan menyiksanya di sana. Salah satu hukuman yang cukup ditulis dan dikenang adalah ketika Wartabone dikubur hidup-hidup di pantai Manado. Hanya ditinggalkan kepalanya saja yang dimainkan oleh pasir dan ombak sehari semalam-malaman. Tapi itu tidak membuat Wartabone menyerah pada keinginan Jepang. Maka ia terus dipenjara hingga dilepaskan baru 6 Juni tahun 1945. Setelah tentara Jepang dikalahkan oleh sekutu, maka pada 16 Agustus tahun 1945, Jepang menyerahkan kedaulatan Guruntalo kepada Wartabone. Kenapa kepada dia? Karena kegigihannya mengangkat dia sebagai seorang tokoh. Kekuatan dia, ketabahan dia di dalam menghadapi siksaan, ngotot untuk kemerdekaan Guruntalo, menjadikan dia seorang tokoh. Maka Jepang menghormati dia sebagai pemimpin Guruntalo. 16 Agustus 1945, sebelum Jakarta diproklamasikan, nah sehari kemudian Soekarno memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta. Lalu 1 September 1945, Soekarno pun pemerintah pusat menghargai Wartabone sebagai pemerintah sah Guruntalo. Pemimpin orang besar itu dilahirkan lewat penderitaan. Soekarno Hatta, Mahatma Gandhi, Jose Rizal dari Filipina, atau tetangga kita terdekat misalnya Sasanagus Mau, maka mereka adalah orang-orang besar yang dilahirkan lewat penderitaan. Bahkan saya pelajari tokoh-tokoh dunia ini, hampir semuanya, para pahlawan orang besar lahir dari penderitaan. Karena itu kalau Anda mengalami penderitaan, Anda jangan kecewa lalu mati kepahitan. Kalau Wartabone waktu dia dianiaya dan ditekan, dia kompromi, maka dia hanya menjadi sekedar preman orang Jepang. Karena itu kalau Anda pihak orang pribadi yang harus mempertahankan kebenaran, jangan mau dibayar, membela yang bayar. Maka Anda hanya sekedar preman. Padahal Anda bisa menjadi pahlawan dari kepolisian, pahlawan dari kejaksaan, pahlawan dari aparat atau pejabat negara. Kenapa? Karena membela yang benar, bahkan tahan menderita. Secara pribadi, bagi Anda yang mengalami penderitaan, maka percayalah, sadarlah, bahwa itu diizinkan Tuhan secara sadar untuk melahirkan Anda menjadi orang besar. Karena penderitaan itu membentuk, membangun, memproses karakter kita, mempersiapkan kita untuk hidup lebih mulia. Saya sebagai orang Jawa, ada nasihat dari orang tua saya, Gusti Ora Sari. Maksudnya, Tuhan itu tidak tidur, sepertinya dia tidak ada ketika kita hidup benar dan mengalami penderitaan. Tapi percaya, bahwa orang benar yang tahan menderita, mendapatkan kemuliaan. Inilah inspirasi seria kepemimpinan dari Gorontalo. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!